Kalau di video sebelumnya aku bikin tanpa wisman Nah video sekarang bikinnya pakai wisman nih Jadi ada margarin, wisman, dan gula halus Yang aku mix jadi satu di awal Setelah tercampur rata Baru tambahkan 3 butir kuning telur Setelah dimix juga Kuning telurnya baru masukkan 2 saset dan kao vanila Yang kecil ya Langsung kita mix jadi satu Kira-kira kayak gini Langsung mematikan aja mixernya Baru campurkan maizena dan tepung terigunya Disini saya pakai kunci biru ya Kalau tepung terigu udah masuk Ini kita uleni aja pakai tangan Tanpa mixer lagi ya Nah kita uleni sampai adonannya kalis Kayak gini nih Sekarang siap dibentuk Untuk bentuknya itu Saya pakai sendok takar yang 5 mili Jadi satu kue Satu sendok itu ukuran 5 mili Baru dikasih isian selaya nanasnya Isian selaya nanasnya juga udah saya buat-buatin Pakai sendok takar yang paling kecil ya Sekarang tinggal di oven deh Panggang dengan temperatur 150 derajat celcius Api atas bawah selama 20 menit Nah kalau udah mati Baru kita tukar posisi loyang ya Yang bawah pindah ke atas Yang atas kita tukar ke bawah Oke Sekarang kita siapin bahan olesannya Ada 2 gitar kuning telur 1 sendok makan minyak sayur Dan sedikit warna kuning Ini sesuai selera Kalau mau lebih orange lagi Bisa lebih banyak lagi Nah ini nastar yang tadi udah dipanggang Baru kita panggang lagi Nggak usah lama-lama 10 menit aja ya Disini saya menggunakan Oxfone Eco Series OX7725 Master Oven Bagus banget Nah ini udah jadi Nastar pakai Wisman Wow ini kalau pakai Wisman itu lebih lembut Lebih lumer banget dia hasilnya ya Ini enak banget loh Jadi ternyata bikin nastar itu mudah kan Tidak sesulit yang kita bayangkan Oke selamat mencoba Nastar double keju Jadi kali ini aku mau bikin nastar Yang dalemnya keju Luarnya keju Jadi double gitu Nah sebelumnya Di video yang kemarin Aku udah buat adonan nastar Tapi isinya seperti biasa ya Nastar nanas Ini pakai Wisman Kebetulan karena selai nanasnya abis Jadi aku cari ide Mau diisiin apa nih nastar enaknya Nah akhirnya aku kasih isian keju quick melt Jadi nanti ketika dipanggang itu Kejunya akan lumer sendiri ya Wow Nggak kebayang dong Gimana keju bangetnya Nah ini udah semua dibulet-buletin Sekarang panggang dengan suhu 150 derajat celcius Selama 30 menit Karena pakai Wisman Pakai mentega juga Jadi tuh lihat kejunya Pada keluar-keluar gitu Pada motop-motop gitu Sekarang siapin nih bahan olesannya 2 butir kuning telur Kasih pewarna kuning sedikit Dan 1 sendok minyak sayur Ini yang tadi udah dipanggang Tapi didinginkan dulu ya Kalau mau dioles Setelah dioles Baru ditaburi lagi nih Tapi pakai keju parut ya Wow cantik banget ya Panggang lagi nggak usah lama-lama 10 menit aja cukup Nah ini dia udah jadi Nastar double keju Keju di dalam Keju di luar Wow ini bentuknya cantik banget ya Kematangannya juga pas Sekarang aku mau Langsung gigit aja Nah bisa lihat sendiri kan Dalamnya keju